Yang juga menjadi sorotan hari ini adalah Gibran memarahi Pas Pampres. Seorang anggota Pas Pampres diduga melakukan penganiayaan kepada warga di Solo, Jawa Tengah. Wali kota Solo Gibran geram dan menindak tegas pelaku. Inilah bentuk kegeraman wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka kepada salah satu anggota Pas Pampres. Bukan tanpa alasan, kekecewaan Gibran bermula dari kejadian dugaan penganiayaan yang dilakukan hari misbah. Anggota Pas Pampres pada saat melintas di Simpang Empat Giri Mulya Solo, Jawa Tengah. Mobil yang ditumpangi personel Pas Pampres diduga menerobos lampu merah. Hal ini mengakibatkan mobil terlibat kecelakaan dengan sebuah truk. Namun bukannya meminta maaf, hari justru melakukan penganiayaan kepada sopir truk. Kalau itu mongkul saya ngaku salah, saya hilap. Untuk simnya itu dari rental, biar komunikasi lebih lanjut. Gibran berharap tak ada lagi arogansi aparat yang terjadi. Kasus ini terjadi pada tanggal 9 Agustus lalu. Saat itu sejumlah personel Pas Pampres memang tengah berada di Solo. Mereka bertugas sebagai tim advance yang mempersiapkan kunjungan kerja Presiden.